Pemirsa Kantor Bahasa Kepulauan Riau bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengadakan sosialisasi bahasa negara di ruang publik. Sosialisasi tersebut dibuka oleh Ahadi, Asisten 1 Pemko Tanjung Pinal, Bidan Pemerintahan, Dankesera. Sosialisasi penggunaan bahasa negara di ruang publik dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Kepulauan Riau dan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dilaksanakan pada 22 November 2018 di Hotel Komforta Tanjung Pinang dan dibuka secara resmi oleh Ahadi, Selaku Asisten 1 Pemerintah Kota Tanjung Pinang, Bidan Pemerintahan, Dankesera. Bersumber dari bahasa yang diikratkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun. Kita sudah tahu bahwa bahasa Indonesia ini lahirnya dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang terpilih Kepulauan Riau. Kepulauan Riau di tata-tata diteliti di penyengat. Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi penggunaan bahasa negara di ruang publik secara resmi saya nyatakan dimulai. Sosialisasi ini dilaksanakan sebagaimana diamanatkan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Dalam sosialisasi ini diisi dengan narasumber dari Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Asisten 1 Pemko Tanjung Pinang Bidang Pemerintahan dan Kesera, dan narasumber dari Dekan FKIP Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dan dihadiri oleh Pejabat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemen Dikbud Jakarta, dan Pejabat Instansi Daerah yang pernah terlibat di forum diskusi terumpun. Bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia, di ruang publik. Ruang publik itu yang ruang-ruang tempat-tempat yang biasa dilihat masyarakat, dan biasa dilabri oleh masyarakat. Pesertanya kami undang, lebih kurang 100 orang, dari instansi pemerintah, pusat yang ada di daerah, instansi benda, provinsi, dan kota publik. Selanjutnya pengusaha-pengusaha periklanan, bank, restoran, konter, dan sekolah-sekolah juga yang banyak memanfaatkan ruang publik untuk penyampaian informasi, layanan, dan pesannya kepada masyarakat. Harapan kami, ya, masyarakat menjadi sadar bahwa pengutamaan bahasa negara itu adalah tugas kita semua. Dan bahwa informasi yang disampaikan dengan bahasa di ruang publik itu ada di tempat kita, di kota kita itu ditujukan untuk masyarakat kita sendiri yang mestinya menggunakan bahasa Indonesia. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan biarkan keadaan pelakan tidak menggunakan bahasa Indonesia.